Hidup ini terasa singkat kalau kita mendapatkan kesenangan di dunia, itu adalah kesenangan yang sangat singkat. Kalau kita menderita, itu pun sebenarnya penderitaan yang teramat singkat. Sekali lagi, hanya sehari atau setengah hari saja, atau lebih singkat lagi. Sama sekali tidak sebanding dengan yang akan kita alami sesudah kematian. Mari kita buktikan betapa singkatnya umur manusia di dunia. Ada tujuh besaran yang dirumuskan dalam standar internasional, yaitu satuan panjang, temperatur, masa, waktu, arus listrik, jumlah zat, dan intensitas cahaya. Dari ketujuh besaran tersebut, besaran waktu menjadi teka-teki yang susah dipahami hingga kini. Sedangkan hidup manusia di dunia terfungsikan oleh waktu. Waktulah yang membatasi antara satu kehidupan dengan kehidupan yang lain. Waktu, menurut para ahli, adalah besaran untuk mengukur tingkat perubahan yang terjadi pada benda atau zat. Kita sendiri menjadi bukti dari definisi ini. Masih ingatkah kita ketika kecil bermain-main dengan ayah, ibu, ataupun teman-teman sebaya kita? Namun saat ini, mungkin kita telah dewasa dan orang tua kita juga menjadi rentak. Semua perubahan ini hanya bisa dijelaskan oleh perjalanan waktu. Sebelum era Albert Einstein, banyak ilmuwan barat beranggapan bahwa waktu itu absolut. Waktu sama saja, dimanapun dan apapun acuannya. Hal ini berbeda dengan apa yang diuraikan oleh Al-Kindi, seorang ilmuwan muslim yang hidup pada abad ke-9 Masehi. Dalam salah satu karyanya yang berjudul Al-Falsafa Al-Ula, Al-Kindi telah mengungkapkan dasar-dasar teori relatifitas. Waktu, ruang, gerakan, dan benda, semuanya relatif dan tidak absolut. Ia juga menyatakan bahwa waktu hanya eksis dengan gerakan, benda dengan gerakan, gerakan dengan benda. Jika ada gerakan di sana, perlu benda. Jika ada sebuah benda, di sana perlu gerakan. Al-Kindi juga sampai pada kesimpulan bahwa sesuatu itu tidak dapat dinilai kecil atau besar secara absolut. Tetapi hanya dapat dinilai lebih kecil atau lebih besar dalam hubungan kepada objek yang lain. Kemudian pada abad 20, Albert Einstein mengeluarkan postulat yang menyatakan bahwa waktu bersifat relatif, tergantung pada acuannya. Einstein mencontohkan jika seorang laki-laki mengobrol dengan yang sudah tua, berubat, dan keriput, mengobrol satu jam seperti satu abad. Sedangkan jika mengobrol dengan yang masih muda, cantik, dan anggun, mengobrol lima detik, bisa terasa lima jam. Kurang lebih seperti itulah relatifitas. Begitulah ilustrasi yang diberikan Einstein. Dan, rentetan kejadian yang dijadikan acuan oleh manusia untuk menentukan waktu saat ini adalah perputaran bumi mengelilingi matahari. Atau perputaran bulan mengelilingi bumi. Mulai dari detik, jam, hari, minggu, bulan, dan tahun, mengaju pada pergerakan benda-benda tersebut. Coba kita bayangkan semua acuan tersebut hilang. Bagaimanakah kita menentukan waktu? Dalam surat Al-Mu'minun ayat 112 hingga 114, Allah menceritakan dialognya dengan seorang manusia. Dan manusia itu menjawab bahwa ia hanya hidup sekitar satu atau setengah hari atau bahkan kurang dari itu. Ayat ini menjelaskan tentang relatifitas waktu. Manusia yang hidupnya di dunia kurang lebih 70 tahun ketika ditanya Allah, ia menjawab hidupnya hanya satu hari atau setengah hari. Kemudian ditimpali oleh Allah bahwa hidupnya hanya sebentar saja, sangat sebentar. Hal ini dipertegas Allah SWT dalam surat An-Naziyyat ayat 46. Pada hari mereka melihat hari berbangkit itu, mereka merasa seakan-akan tidak tinggal di dunia, melainkan sebentar saja di waktu sore atau pagi hari. Al-Quran surat An-Naziyyat ayat 46. Ayat ini menjelaskan bahwa saat menjalani hari kebangkitan, manusia baru menyadari akan durasi waktu hidup yang dirasakan ketika di dunia. Ternyata sangatlah singkat, bahkan lebih singkat lagi. Hanya selama waktu sore atau pagi hari saja. Jika waktu sore dimulai jam 3 dan diakhiri jam 6, berarti kita merasa hidup cuma 3 jam. Dan jika pagi hari dimulai jam 7 dan selesai jam 11, berarti kita merasa hidup hanya 4 jam. Tentu saja lebih sebentar dari ayat sebelumnya. Dalam surat Yunus bahkan Allah SWT memberikan gambaran pada kita, akan perasaan waktu kita saat menjalani hidup di dunia. Ketika di hari akhirat kelak saat dimensi waktu Allah berlaku, hidup di dunia seakan lebih singkat lagi. Allah SWT berfirman. Dan ingatlah akan hari yang di waktu itu Allah mengumpulkan mereka. Mereka merasa di hari itu seakan-akan mereka tidak pernah berdiam di dunia, hanya sesaat di siang hari. Di waktu itu mereka saling berkenalan, sesungguhnya rugilah orang-orang yang mendustakan pertemuan mereka dengan Allah dan mereka tidak mendapat pertunjuk. Al-Quran surah Yunus ayat 10. Ketika kita dikumpulkan Allah SWT di padang masyarakat, setelah dibangkitkan kelak, waktu begitu panjang, sangat panjang, dan sangat sulit. Saat itulah manusia, kita baru merasakan betapa singkatnya hidup kita di dunia. Saat itu kita baru menyadari, ternyata jika dibandingkan dengan durasi waktu di dunia, rasanya hidup di dunia hanya dirasa sesaat, saat siang hari saja. Pemirsa Ghazanah yang dirahmati Allah SWT, sekarang mari kita coba untuk menghitung perbandingan lama hidup kita dengan versi akhirat atau alam malaikat. Dalam beberapa hadis sahih, disebutkan bahwa umat manusia menunggu di padang masyarakat selama 50 ribu tahun. Dan Allah SWT berfirman ketika menceritakan malaikat yang naik menghadap Allah dalam sehari yang nilainya sama dengan 50 ribu tahun. Informasi ini ada dalam surat Al-Ma'arij ayat 4. 50 ribu tahun berarti 50 milenium, berarti 500 abad. Dan manusia berada di padang masyarakat selama itu, hanya menunggu dan menunggu. Menunggu apa? Menunggu terminal berikutnya, yaitu hari pengadilan Allah SWT, hari pertanggung jawaban semua amal perbuatan selama di dunia. Jika dihubungkan dengan singkatnya masa manusia di dunia, maka dengan rata-rata umur 60 atau 70 tahun dibandingkan dengan 50 ribu tahun, maka jika sehari senilai 50 ribu tahun, maka 60 atau 70 tahun hanyalah berkisar di angka 2 menit. Ya, itulah umur hidup kita di dunia. Tentu wajar, amat besar penyesalan bagi orang-orang yang menyia-nyiakan 2 menit tersebut. 2 menit yang disiasiakan, apalah artinya bersenang-senang 2 menit tapi kemudian tersiksa berjam-jam, apalagi bertahun-tahun. Maka wajar juga, jika mereka minta dikembalikan ke dunia sebentar saja untuk menembus 2 menit tersebut. Namun penyesalan tinggal penyesalan, semua telah selesai. Hari itu tiada lagi amal, yang ada hanyalah pembalasan. Semoga kita bukan bagian dari orang-orang yang telah akan menyesal tersebut. Maka perlu sejenak kita renungkan firman Allah Ta'ala ini. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Akhirat, Al-Quran Surah Al-Hashr, Ayat 18. Huni, sebuah penat indah yang kita huni. Dengan sungainya yang meliup-liup indah, hamparan padang pasir yang menguning bagaikan taburan emas, hutan hijau yang menyegarkan pandangan, gunung-gunung kokoh yang seakan menopang langit, dan dilengkapi dengan lautan biru dan luas yang menutupi 2 per 3 permukaannya. Tapi, semua keindahan ini bukanlah rumah kita. Huni dengan sebuah keramahan dan kenyamanannya bukanlah tempat tinggal kita yang sebenarnya. Bukan tempat abadi untuk kita. Tapi, hanya persinggahan sementara saja. Seperti seorang musafir yang sedang berhubungi sedentar, mengumpulkan perbekalan, kemudian melanjutkan lagi perjalanannya. Meski bertahun-tahun kita habiskan waktu di atas permukaan bumi ini, itu sesungguhnya tidaklah berarti apa-apa dibanding perjalanan selanjutnya. Simaklah firman Allah. Berapa tahunkah lamanya kamu tinggal di bumi? Mereka menjawab, kami tinggal di bumi sehari atau setengah hari. Maka tanyakanlah kepada orang-orang yang menghitung. Allah berfirman, Kamu tidak tinggal di bumi melainkan sebentar saja, kalau kamu sesungguhnya mengetahui. Al-Quran Surah Al-Mu'minun, ayat 112 hingga 114. Ayat ini menggambarkan dialog Allah SWT dengan orang-orang yang telah melewati dunia ini. Mada dialog ini tergambar begitu singkatnya kehidupan di dunia tanah ini. Hanya sehari atau setengah hari saja. Bahkan bisa saja lebih singkat dari itu. Uluhan tahun yang kita hadiskan di dunia, mulai dari bayi lemah tak berdaya, hingga tergeletak miliang lahat, ternyata tak lebih dari setengah hari saja. Tapi setengah hari ini begitu berarti. Setengah hari yang menentukan perjalanan kita selanjutnya di fase kehidupan berikutnya yang lebih panjang. Perjalanan yang jika diukur dengan waktu, kita bisa mencapai miliaran tahun ke depan. Atau malah boleh jadi lebih dari itu, yang akan menentukan apakah kita sengsara atau bahagia. Perjalanan yang akan dimulai dan berawal dari kematian. Inilah perjalanan abadi. Perjalanan menuju tempat yang abadi. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih telah menonton!